Hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari Samsung, yaitu seperti yang kita bisa lihat di sini adalah Samsung Flip. Samsung Flip terdiri dari dua bagian, monitor dan stand. Dalam paket penjualan akan selalu dapat dua ini. Nah, Flip ini merupakan pengganti dari Flip Chat, yang biasa kita lihat di, mungkin banyak di presentasi dan lain-lain. Nah, fitur-fitur dari Flip kita langsung saja. Dari Flip ada pennya, satu untuk menulis, satu untuk highlighter. Di Flip juga punya dua board, yaitu blackboard dan whiteboard. Kita bisa switch langsung dari sini, ada whiteboard, kemudian bisa switch lagi untuk ke blackboard. Dan kita bisa langsung menulis secara langsung di Flip. Ini nulis, ini sebagai highlighter. Warnanya berbeda. Kita bisa mengganti warna pen dengan cara menekan ini. Tahan lama, pilih. Berubah. Dan highlighter juga bisa berubah warnanya. Dengan cara yang sama, highlighter juga lebih tebal. Kemudian ketika apa yang kita tulis ini, kita tulis sudah mau di-save, bisa di-save. Dengan cara menu dan di-save saja langsung. Untuk save sendiri, bisa dua, itu di-save ke internal memory-nya, Flip, atau melalui USB. Kita bisa colokan USB di sini. Saya ada USB 1 di sini. Kita bisa colokan di sini, bawah. USB-nya terhubung. Kemudian di-save, sorry, di-import, di-export ke USB. Nah, kita tinggal pilih save. Oke, done. Ini sudah ter-save di USB. Dan USB bisa kita ambil. Dan ketika ingin dibuka lagi, tinggal colokan lagi. Pilih import. Kemudian USB. Nah, di sini ada hasil yang sudah kita bikin. Kita bisa open lagi balik. Di flip juga bisa langsung membuka file-file, powerpoint, pdf, dan juga dokumen. Saya buka salah satunya. Mungkin ini powerpoint. Bisa diperbesar lagi. Nah, kita bisa langsung presentasi untuk dari flip. Jadi, untuk presentasi simple dan sederhana, kita bisa langsung colokan dari USB. Langsung kita tampilkan. Nah, bagaimana caranya untuk kalau ingin di-anotasi? Kalau untuk di-anotasi, tekan ini. Di-kecil. Oke, kemudian setelah kita selesai menulis dan selesai menggambar, kita bisa export hasil-hasil ini ke email. Bisa di-email. Di-print langsung. Kemudian ke network drive. Network drive ini adalah untuk ke file sharing. Screen folder sharing di dalam satu jaringan yang sama. Kemudian screen share. Screen share support untuk ketika kita ingin share apa yang kita tulis di sini ke smart TV. Smart TV yang support untuk mirroring. Kemudian fitur lain dari flip adalah ketika kita ingin import untuk file dari luar. Bisa dari USB, dari network drive juga. Network drive itu folder sharing. Kemudian dari laptop atau dari smartphone. Kalau smartphone kita harus mengandalkan fitur dari wireless display-nya. Smartphone Android. Di sini saya akan contohkan untuk smartphone Android. Cara mirroring-nya bagaimana. Import. Mobile. Kemudian di handphone Android-nya. Diaktifkan fitur wireless display. Di sini ada wireless display. Kita pilih. Aktifkan. Nah di sini ada flip display 1. Kita klik. Touch. Connecting. Nah di sini. Di perbesar bisa. Nah ini sesuai dengan apa yang sudah tertampil di sini. Kita bisa touch di sini. Apa yang tertampil di sini akan. Berubah. Sama seperti ini. Oke. Ini home-nya saya. Sesuai dengan wireless thing. Mirroring. Dan kita bisa buka pikasi juga di sini. Mungkin contoh saya buka YouTube. Saya bisa perbesar. Oke. Jadi full screen. Jadi apa yang ada suara di sini. Suara di sini juga tertampil. Ketika sudah tidak ingin. Kita tinggal. Disconnect aja. Ke wireless display yang tadi. Di off-kan. Dan dia akan balik lagi ke awal. Untuk perangkat yang lain. Selain untuk mobile phone. Kita juga bisa langsung mirroring ke flip. Melalui laptop. Di sini saya akan tunjukkan caranya. Bagaimana untuk koneksi melalui laptop. Kita perlu ke sini dulu. Kita perlu import. Laptop. Dan pilih secara wireless. Kemudian kita ke laptop. Laptop di sini kita mengandalkan. Bawaan fit aplikasi standar dari laptop. Kita klik di sini. Dan pilih connect. Laptop akan mencari. Display yang sudah ada. Oke. Ketemu. Ini flip display 1. Kita pilih switch. Connecting. Di sini kita bisa lihat. Bahwa ini sudah connecting. Terlihat di sini. Kita bisa perbesar. Apa yang tertampil di sini. Sama dengan tertampil yang di sini. Dan kita bisa touch. Tidak ada masalah. Bisa mulai presentasi juga. Nah di sini bisa lihat. Ini adalah presentasinya. Kita bisa langsung. Jadi apa yang tertampil di sini. Apa yang kita. Kita tampilkan di laptop. Kita tampilkan di flip. Kita touch. Sesuai seperti kita. Pakai komputer. Di biasa. Pakai mouse. Tapi fungsinya kita ganti dengan jari. Dan ketika ingin di. Anotasi. Kita bisa kecilkan di sini. Untuk keluar. Dari fullscreen. Di screenshot. Kita bisa geser ini. Ini berupa gambar. Dan ingin di. Anotasi. Kita bisa anotasi. Seperti biasa. Bisa di save. Ke USB. Ke internal memory-nya. Di email. Dan juga ke folder sharing. Di dalam jaringan yang sama. Hanya bisa terkoneksi. Dengan satu laptop. Atau satu smartphone. Satu. Dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak bisa lebih dari satu. Hanya satu aja. Oke. Itu saja. Fiturnya. Untuk flip saat ini. Yang bisa saya berikan. Yang bisa saya review. Untuk teman-teman semua. Sampai berjumpa. Di next session selanjutnya. Ketika. Kita melakukan upgrade firmware. Untuk kedepannya. Biasanya ada. Untuk upgrade firmware. Kita akan melakukan penambahan fitur. Oleh. Tλλeis. Tengah. 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 Terima kasih.